Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yagbel Kandrat Sarab di podcast kali ini Saya akan bahas tentang Apa ya, lebih ke Biaya hidup di Jakarta ini sih, kebetulan saya udah hampir Dua bulan, tiga bulan inilah Di Jakarta ini, terus ya Mau berbagi tips lah dan sharing tentang Apa sih, tentang harga dan lain-lain yang ada disini tuh Yang pertama emang Saya baru ngerti ya pak ya Bukan ngerti, baru ngerti sih bahwa Ternyata ya emang Emang Property itu gak pernah Gak pernah Berbohong dengan harga menu ya Jadi, sebetulnya di Jogja juga seperti itu Tapi, emang Kalau di Jakarta ini emang terlalu Masif ya, semua Semua hampir sama Jadi, emang jadi Harganya emang jadi seperti itu Berarti gini Teman-teman disini Es teh sama 3 ribuan juga ada di warung-warung itu Teman-teman Es jeruk-es jeruk disini 5 ribu Nah Karena harga sewa yang lumayan itu Sebenarnya Kayak menu makanan juga disini Jadi agak Agak kerasa gitu loh Sebenarnya kalau Dibikin-bikin juga Enggak yang Ngejumplang banget Dari Jogja Terus 2 kali lipat Gitu juga enggak sih Paling cuma selisih 3 ribu 4 ribu Tapi kan sebenarnya Kalau Teman-teman itu Tiap hari Juga udah Udah lumayan Sebenarnya Nambahnya itu loh Jadi kalau 4 kali Itu kan Sebenarnya Teman-teman udah berkeluarga Makan 4 kali Dengan selisih Hampir Hampir 10 ribu Dengan di Jogja Itu udah hampir 300 ribu Sebenarnya kan Seperti itu kan Nah Kalau saya sih Yang kalinya Dalam waktu 3 bulan ini Emang Saya Masak ya Masaknya itu Bukan masak sayur Atau apa Tapi masak nasi Jadi emang Nasi itu disini Ini mahal 5 ribu Sampai 5 ribu Sampai 10 ribuan Yang paling murah Itu Itu cuman Se Se Apa namanya Sekobohan Itu loh Kalau Dibungkus Itu loh Nanti kalau Teman-teman Porsinya Agak Kayak saya Tiga kali Kayak gitu Sudah Sudah Kerasa Mahal Kalau beli Dan juga Kalau disini Kalau beli Pakai nasi Emang Jatuhnya Lebih mahal Jadi Emang Kalau sayur Emang Lebih Lebih agak Murah Kalau beli sayur Walaupun Sebenarnya Produknya juga Sedikit Disini Itu Saya Gak Tahu Ya Udah Udah Jadi Standarisasi Atau Gimana Kalau Teman-teman Beli sayur Itu Disini Tiga ribuan Bahunya Itu Cuman Se Plastik Kecil Seperti itu Di taleni Di kareti Seperti itu Jadi Teman-teman Mau nyari Di warteg Mana pun Rata-rata Harganya Juga Segitu Jadi Mungkin Emang Disini Standarnya Seperti itu Harganya Tapi Untuk Untuk Lau Emang Kerasa Agak Mahal Kayak Ayam Disini Kalau Ayam Bisa 14 Ribuan Itu Gak Pakai Naksih Jadi Sangat-sangat Kerasa Kalau Disini Yang Agak Murah Itu Hati Teman-teman Hati Ampeladu Disini Murah Gak Tau Orang Gak Gak Suka Ampelah Atau Gimana Disini Jatuhnya Lebih Lebih Murah Kalau Ati Ampeladu Rp Rp Bisa Dapat Banyak 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 Itu Kalau Di Sayur Kecap Itu Malah Lebih Murah Di Jogja Itunya Sayurnya Itu Kalau Ada Ampelah Dan Satu Lagi Yang Agak Aneh Disini Itu Gak Ada Yang Namanya Teman-teman Beli Minum Di Plastik Pasti Pakai Gelas Cap Tidak 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 Gimana Gitu Dibeli Es Teh Beli Apa Itu Pakai Kap Kapan Gitu Terus Kalau Teman-teman Bungkus Nasi Bungkus Apa Itu Kebanyakan Pakai Apa Itu Yang Namanya Itu Yang Kayak Gabus Itu Apa Namanya Itu Sterofoam Pakai Sterofoam Itu Teman-teman Jadi Agak Beda Dan Disini Banyak Gunain Karet Apa Apa Daripada Klip Klip Itu Apa Ya Ya Klip Itulah Pokoknya Ya Lumayan Sebenarnya Kalau Untuk Menu Yang Kelas Atas Gitu Kayak Apa Ya Harganya Sama Teman-teman Beli Apa Nama Kopi Di Starbuck Jogja Sama Sini Ya Harganya Sama 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 Kalau Yang Gede Kedai Kurang Lebih Harganya Sama Tapi Enaknya Disini Lumayan Banyak Promo Teman-teman Promo Ribah Seperti Itu Mau Bank Apa Itu Banyak Teman-teman Pengguna Ribah Pake Kartu Credit Itu Pesibun Itu Promonya Beneran Saya Tidak Tidak Punya Kartu Credit Bukan Karena Antiribah Ya Karena Tidak Punya Aja Nah Itu Juga Di Uang-Uang Digital Itu Kayak GoPay Ovo Ovo Itu Juga Lumayan Banyak Promo Promo Jadi Beda Yang Tak Temuin Disini Sama Di Jogja Dan Juga Orang-orang Sini Itu Emang Sebagian Saya Enggak 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 Emang Ya Teman-teman Enggak Bisa Enggak Bisa Ngejudge Seseorang Menghemat Karena Apa Mungkin Dia Merelakan Menikmati Sesuatu Diakhir Dengan Nabung Atau Apa Jadi Teman-teman Lihat Ketika Ada Promo Ovo Yang Ngantri Orang-orang Kok Dilihat Yang Orang Kaya Biasa Mungkin Mereka Emang Emang Menghemat Pengeluaran Karena Kaya Enggak Cuma Dilihat Dari Itu Kan Kita Enggak Tau Kan Tapi Kok Secara Sandangan Pakaian Emang Emang Orang-orang Yang Gimana Gitu Kok Di Jogja Kan Ya Udah Pasti Kalau Yang Yang Ngambil Promo Itu Pasti Ya Kaum Ku Seperti Itu Ya Mungkin Seperti Itulah Cerita Tiga Bulan Di Jakarta Ini Yang Penting Emang Selalu Harus Dicatat Pembukuan Mulai Ya Banyak Aplikasi Kayak Money Lover Apa Itu Buat Karena Kalau Enggak Emang Bisa Bisa Boncos Dan Enggak Tahu Uang Itu Lari Kemana Oke Kurang Lebih Itu Dulu Teman Teman Kembali Lagi Di Podcast Selanjutnya Selamat Pagi Siang Suri Buat Teman Teman Semua Nanti Saya Akan Abit Lagi Tentang Hidup Di Jakarta Ini Seperti Apa Kerasnya Oke Sekian Dulu Salam Mulahraga Terima 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 kasih.